Hai pangkalan penjaga laut Labuan Tanjung Umar Sergabungan terdapat lima hari apapun kopang kapal terkaiti gelam di peralian Kabil, Batam hari ini pada tanggal 17 November 2022 Wartar Kepi.co.id Bintan, personil pangkalan penjaga laut dan pantai kelas 2 atau PPLP Tanjung Uban sama tim Sergabungan Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban kapal kayu yang membawa DKI legal dari Batam tujuan Malaysia dan akhirnya tenggelam di perairan wilayah Kabil Kota Batam. Pada hari ketiga tim Sergabungan terus berkolaborasi dalam pencarian korban kapal tenggelam dari Batam menuju Malaysia tersebut. Hasilnya dia menemukan tiga sosumaya di lokasi yang berada di mana dua laki-laki dan satu bagi perempuan. Sosumaya perempuan ditemukan di perairan kelokasan dan lelaki di wilayah perairan kelokongan jelas kepala PPLP kelas 2 Tanjung Uban mulia di SMA pada hari Kamis 17 November tahun 2022. Demi kemanusiaan pencarian pencarian terus kami lakukan tegas mulia di Kepala PPL Tanjung Uban ini mengatakan bahwa pihak PPL terus melakukan pencarian dan tetap berkesan sama dengan instansi terkait yang mana dalam misi kemanusiaan ini harus saling mendukung. Upaya pencarian kembangan ini untuk berdasarkan tim dan seluruh organisasi pemerintah begitu pula masyarakat nelayan yang telah hadir sukarela ikut ambil bagian bagi tim Sarga Bunga tambah meliadi. Data yang ditimpun sementara penumpang kapal kayu tersebut berjumlah 8 orang yang mana sampai dengan saat ini tinggal bunga sudah menemukan 5 orang korban dan satu perempuan bernama Rida Ismail Asa Aceh yang selamat dan menjadi juru kunci informasi para korban. Tim Sarga Bunga terdiri dari PPLP kelas 2 Tanjung Uban, Tim Basanas, Tanjung Binang Bintan, Akatan Laut, Tukar tim dari Segembah Kompok Melayan yang ada di wilayah Bintan. Kekian laporan dari Agus Ginting. Berita ke Biro Bintan. Terima kasih. Kami pangkalan penjangkutan pantai kelas 2 Tanjung Uban sehubungan dengan adanya musibah kecelakaan kapal, tenggelamnya korban di hari ketiga ini kami bersama tim Basanas Kepulauan Riau melakukan pencarian dengan menggunakan sarana kapal patroli kami KN547 dan RIB Reskutim kami. Alhamdulillah di hari ketiga kami pangkalan penjangkutan pantai bersama-sama tim Basanas telah menunggukan 2 mayat lagi dan keseluruhannya sudah ditemukan 4 orang semuanya sudah diserahkan ke pihak Basanas untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kepulauan Riau. Kami bersinergi dengan tim yang saat sekarang sudah dipentuk posko di Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau. 1, 2, 3 Terima kasih. Terima kasih telah menonton!